Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di dapur mas Brewo Ya kali ini mas Brewo mau buat pesanan Ini namanya nasi ruwet magelangan Jadi buat kalian yang belum pernah denger Atau belum pernah tau Atau pernah denger tapi belum tau cara buatnya Ini gampang banget Kayak kita buat nasi goreng gitu Cuma nasi ditambah dengan mie Ya Tapi yang pasti insyaallah enak rasanya Oke gimana mau tau caranya Langsung aja ya Let's check this out Ya pertama Ini mas Brewo pakai mie telur ya Mie telur atom bulan Mie telur atom bulan ini Mas Brewo pakai 2 Cuma kalau misalnya kalian Ini nanti hasilnya lebih dominan ke mie ya Kalau misalnya kalian gak mau terlalu dominan mie nya Atau mau lebih banyak nasinya Kalian bisa kurangin ya Nah seperti ini Ini nanti untuk sekitar 15 porsi ya Sekitar 2 atau 3 menit tadi ya Setelah itu kalian tiriskan Nah ini bumbu-bumbunya ya Ada cabai, bawang merah, bawang putih Kemiri Ada lada Ada ketumbar Dan juga ada terasi sedikit Dan ini sebelum kita olah ya Ini mas Brewo ada kocok lepas telur sebanyak 5 butir Setelah itu kalian orak-arik kayak gini ya Setelah ini kalian sisihkan nanti kita taruh di belakang Oke Minyak secukupnya Tadi ini bumbu yang udah dihaluskan ya Kalau misalnya kalian mau rasa yang lebih pedas Kalian bisa tambahkan cabai rawit Cabai rawit dipotong di tipis-tipis ya Dipotong serong kayak gitu ya Bisa kalian tambahkan juga Dan ini pertama kita masukkan Ayam Bumbunya digongsel sampai dia matang dulu ya Kalau udah matang baunya harum Baru ayam kalian masukkan Ayam kemudian ada sosis Ya Sosis dipotong serong gitu Nah kalau misalnya ayamnya sudah berubah warna Berarti Langsung bisa dimasukkan Nasinya ya Ini untuk 15 porsi Mas Brewo pakai nasi Sebanyak 1 kilo 1 kilo nasi ya Nah supaya lebih gampang nyampurnya ya Dan gak gosong Ini apinya bisa kalian matikan dulu Jadi apinya dimatikan Diratain kayak gitu Dan mie dimasukkan Ini mie tadi Setelah ditiriskan Dikasih minyak ya Supaya dia gak lengket satu sama lain Mienya Ingat ya Mienya dikasih minyak Tadi Nah setelah itu kalian gabungkan jadi satu Ini posisinya Kompor masih mati ya Dan kalau udah ngeblend kayak gini Baru kalian bisa nyalakan Penggorengannya ya Kalian bisa nyalakan apinya Nah kayak gini Tinggal kita gongso Jadi caranya gampang banget Ini bumbunya Kasih kecap Sesuai selera disini Masih kasih sekitar 5 Sampai 6 sendok makan ya Nah seperti ini Setelah itu bumbunya gak ketinggalan ya Ini ada minyak wijen 3 sendok makan Setelah itu ada saus tiram Sebanyak 5 sendok makan Ini nanti jadinya sekitar 15 porsi ya Sama kecap asin Kecap asin sekitar 3 sendok makan Nah kayak gitu Kalian aduk-aduk lagi Seperti ini Supaya benar-benar tercampur rata Dan dia bisa ngeblend dengan Nasi dan mie nya Ya terakhir tinggal kita tambahkan Garam dan juga penyedap ya Sesuai selera Nah seperti itu Tinggal kalian gongso lagi Dan terakhir tadi Ini Telur yang udah kita ora-ari Di depan tadi ya Kita masukkan Dan juga ada bawang Telurnya dimasukkan di belakang Supaya Teksturnya gak hancur Pada waktu Dihidangkan Kalau misalnya telur Ditaruh di depan Digongso di depan Udah otomatis hancur Jadi telurnya di belakang ya Kalau udah selesai Kalian taburkan Telur Ora-arinya Dan juga Daun bawangnya Nah ini masri pakai daun bawang Sekitar 3 batang daun bawang Yang besar-besar ya Udah Terakhir tinggal kita Cek rasa Kalau udah oke Langsung aja kita akan Plating Oke itu aja Gampang ya Jadi biasanya Masri kasih seperti ini ya Kayak gini ya Kasih selada dulu Kemudian Kalian masukkan Apa namanya Tadi nasinya Dan terakhir Tinggal kalian kasih Lalapan Lalapan bisa Macem-macem ya Bisa pakai acar Bisa pakai Ini masri pakai Kul Diris tipis-tipis gitu ya Sama timun Dan tomat Nah kayak gini Pakai acar juga Enak boleh Gak masalah Dan terakhir Tinggal kita kasih Taburan Berambang goreng yang banyak Oke itu aja Video untuk kali ini Semoga kalian suka Dan menginspirasi Dan jangan lupa ya Di subscribe Di komen Di like Dan juga Di share Dan jangan lupa ya Tombolnya Dinalain tuh Tombol ada lonceng-lonceng itu ya Terima kasih banyak Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih